Intro Halo semuanya Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel Dapur Mini Adan Air Family Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini Semoga videonya bermanfaat dan dapat memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman semua Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang rutinitas pagi aku ya teman-teman Jadi ini aku mulai rutinitas pagi dengan membuat sarapan Dan sarapan kali ini tuh hanya mie goreng aja Harusnya tuh pagi ini jadwal aku untuk belanja ya buat food prep Tapi karena pagi tadi tuh mbak suami lagi keluar buat bayar-bayar tagihan bulanan Jadinya aku putuskan untuk belanjanya sore aja Dan sekarang ini mie goreng buat mbak suami sudah jadi Tapi lanjut dulu aku mau masak nasi dan kali ini tuh aku gak masak di rice cooker ya Teman-teman aku masaknya langsung aja di kompor Kayaknya tuh lebih enak aja kalo masak di kompor kayak gini ya Oke dan sebelum pak suami sarapan Aku mau nyuci piring dulu nih sebentar Sisa sarapan anak-anak tadi pagi ya teman-teman Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku Semoga kalian suka ya dengan video-video aku Aku doakan semoga semuanya sukses dan channelnya pun dapat berkembang dengan cepat Amin ya robal alamin Oke disini pak suami lagi makan Dan menurut aku tuh mie-nya tadi udah sangat pedes ya Tapi ditambahin lagi dengan saus sambal kayak gitu Lumayan pedes sih kalo menurut aku Dan ini tuh waktunya udah sekitar jam setengah puluh pagi ya teman-teman Kali ini aku gak sarapan Cuman minum air hangat aja Bukan lagi diet sih emang lagi gak pengen makan aja Dan disini aku juga kendongin si kecil Dia tuh baru masuk 5 bulannya untuk bulan ini Dan lanjut ini nasinya udah kering Mau aku kukus dulu dan aku masukkan ke kukusan So buat teman-teman semua Jangan salfok sama Tutup pancinya Ini tuh kerjaannya pak suami ya Karena yang aslinya tuh udah meleleh gitu Ini aku liat isi kulkas Apa yang mau dimasak ya Dan ternyata tuh masih ada wortel Kentang sama kol kayak gitu Dan ada jagung sisa juga Jadi aku mau buat sup aja Untuk kali ini supnya aku mau ngikutin Mau ngikutin resep dari Bunda Irma Utomo Kemarin tuh aku nonton videonya Jadi Bunda Irma tuh masak sup Tapi kentangnya tuh digoreng Jadi pengen cobain aja Karena biasanya kalo aku buat sup kayak gitu Gak aku goreng kentangnya ya Jadi langsung aja dicelupin Dan disini aku lagi malas ngeluarin talenan Jadi aku pake aja Aku udah makan ini gunting ajaib ya teman-teman Jadi sangat mudah dan praktis banget Ini tuh aku belinya udah lama banget Tapi jarang-jarang aku pake Dan untuk kolnya juga Sudah aku irisin sih teman-teman Udah lama juga sebenernya Tapi gak sempet dibuat-buat Rencananya tuh kol yang diiris kayak gitu Mau dibikin bakwan Tapi belum sempat Nah hari ini tuh masuk kalian masak sup Bakwan goreng Dan teman-temannya Oke buat teman-teman Terima kasih Jangan kemana-mana ya Tetap nonton terus videonya Dan disini juga aku pake jagung Tapi gak semuanya ya Aku pake setengah aja Buat campuran supnya Dan ini lagi marut wortel Buat bakwan nanti Tadi belum selesai sih Buat bumbunya Tapi sekecilnya tuh udah ngamuk Mau bobo kayak gitu Jadi aku tidurin dulu Dede Arshi tuh kalo bobo kayak gini Teman-teman sekarang Jadi ayunannya itu udah gak kepake lagi Udah Kayak gini aja Kalo tidur Jadi aku selalu ngasih bantal Di bagian belakangnya tuh Biar dia ngerasa tuh Ada yang hangat-hangat Kayak gitu Dan saat Dede Arshi bobo Kakak-kakaknya tuh Sementara lagi main sepeda Di luar ya teman-teman Dan ini aku lanjut Buat Bumbu bakwan juga Aku cuma pake irisan bawang merah Sama bumbu ladaku Dan garam Sama Royko aja Royko ayam ya teman-teman Lalu aku kasih Tepung terigu Dan air Kayak gitu Aku tambahin juga Tepung berasnya ya teman-teman Untuk stok-stok Kayak gini tuh Selalu ada di dapur aku Jadi dapur kecil ini Penuh semua Dengan isi bahan makanan Jadi kalo aku mau masak Yang penting rajin aja sih Karena semuanya tuh Sudah tersedia Pasti sama dong Dengan bunda-bunda Semuanya selalu Nyediain stoknya aja Cuman aku tuh lagi Kadang kalo lagi malas Emang gak ngapa-ngapain Jadi stoknya tuh dibiarin aja Kayak gitu Dan gak habis juga Kadang sih dalam sebulan Oke ini aku lagi Campur-campurin Cuman kayak gini aja Resep Ala-ala aja ya Gak tau takarannya Gak sesuai juga Pokoknya disesuaikan aja Intinya request dari pak suami Bakwannya itu harus tebal Jangan kriuk Ya udah dibuat kayak gitu aja Dibanyakin terigunya aja Dan lanjut disini Aku mau Pisah-pisahin bawang merah Cabai sama tomat juga ya Buat Sambal nanti Dan ini nasinya Sudah mateng teman-teman Aku dinginkan dulu Baru kemudian nanti Dipindahkan ke Tempat nasi Seperti ini Jadi kalo menurut aku tuh Masak di kompor kayak gini Lebih cepat matengnya Daripada di rice cooker Ini aku goreng tahu juga Aku Memang mau Habisin Stok tahu ya Di kulkas tuh Biar nanti sebentar Kalo belanja ada ya Stok yang baru lagi Biar muat aja Kulkasnya kayak gitu Jadi aku goreng Tahunya Habisin Sambil masak Sambil nyuci piring Teman-teman Biar selesai masak Selesai juga Semua kerjaannya Dan ini tahunya Udah selesai Selesai Aku persiapan dulu Untuk pancinya ya Seperti biasa Aku olesin bagian pantatnya Biar gak hitam Dan selalu kinclong Kayak gitu Nah ada yang tanya Itu rak bumbunya Buat sendiri Iya teman-teman Untuk rak bumbu Yang ada di dapur aku Dan semuanya Yang ada di dapur aku ini Hasil karya Dari pak suami Dan aku yang Istilahnya Aku yang ngedesainnya ya Jadi ukuran Toplessnya Setingginya Seperti apa Itu sudah aku Kasih tau Jadi pak suami itu Cuman Melaksanakan Sesuai instruksi Dari aku aja Kayak gitu Alhamdulillah Ngirit biaya tukang Juga ya Teman-teman Oke dan ini lanjut Aku goreng bakwan Sambil goreng bakwan Aku mau buat sambal dulu Teman-teman Ada gak yang sama Kayak aku Kalau masak tuh Biar cepat Kita Sambi-sambi Kayak gini ya Jadi gak nungguin Satunya selesai Baru masak lagi Yang lain Kalau kayak gitu kan Kelamaan ya teman-teman Dan durasi Videonya tuh Akan panjang banget Oke teman-teman Jangan lupa tekan Tombol loncengnya ya Buat yang baru gabung Biar kalian tidak Ketinggalan Video-video dari aku Tinggalkan saja Komentar kalian Aku pasti akan Berkunjung ya Walaupun lama Tapi pasti aku akan Balik berkunjung Ke channel Teman-teman semua Oke dan disini Aku mau Ngucapin selamat Buat Umi Gilbi Alhamdulillah Satu teman lagi Sudah monetize Semoga kita cepat Menyusul ya Walaupun aku nih Kayaknya masih lama banget Tapi insya Allah Tetap semangat Dalam Menangku nih Istilahnya Karir ya Karir baru Di dunia YouTube Kayak gini So teman-teman tuh Video-videonya Sangat bermanfaat sekali Dan aku rasa Konten-konten Emak-emak kayak gini Juga Memberikan Motivasi gitu ya Atau Pembelajaran yang positif Buat aku terutama Jadi itu Dulunya teman-teman Aku bukan orang yang Rajin Bukan orang yang Kalau bersih-bersih Atau istilahnya Menata-menata Perabot rumah Kayak gitu Udah Dari dulu Dari dulu banget Waktu belum nikah Udah suka ya Tapi kalau rajin Untuk bersih-bersih itu Masya Allah Nggak deh Kadang tuh seminggu Atau bisa jadi sebulan Kalau emang Nggak Nggak Pengen banget Nggak Nggak aku kerjain Apalagi masak-masak Kayak gini Jadi Semenjak Nontonin video-video Video-video Bunda-bunda semua Dan aku tuh Yang menginspirasi Aku pertama kali Itu tidak lain Adalah Bunda Fitriyani Handayani Aku tuh Ngeikutin channelnya Emak Fitri tuh Sudah lama banget Dan hanya sekedar Penikmat aja Ngeikutin sambil Sesekali Ada yang Menular lah Rajinnya emak Masak-masaknya Ngeikutin semuanya Dan oke teman-teman Ini aku sudah selesai masak Dan sekarang Kita mau makan siang dulu Nah jadi kami tuh Nah jadi kami tuh kalau makan Lesehan kayak gini Ada yang suka makan Lesehan kayak gini Kalau anak aku yang laki-laki Itu susah banget ya Disuruh makan sayur Jadi Yang penting Makan aja Udah Selamat makan Terima kasih ya Buat yang masih Ngeikutin video aku Sampai detik ini Semoga Kebaikan kalian Keikhlasan kalian Dibalas oleh Yang berlebih Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Lanjut nih Disini Aku dibantuin Sama kakak Vika Nyuci piringnya Jadi dia tuh lagi Bukan lagi sih Emang udah sering Kayak gini Cuman gak ke record aja Bantu-bantuinnya Dan Yang selalu bikin Rusuh ini dia Satu-satunya Anak laki-laki aku Sampai jumpa Nah ini si kakak Ngikutin cara aku ya Teman-teman Jadi seperti ini Kalau dia selesai Cuci piring Kadang Sering diingetin juga Biar gak boros air ya Kayak gitu Oke bunda Sekian video dari aku Kali ini ya Semoga videonya Bermanfaat Dan dapat Memberikan Inspirasi Buat teman-teman Semua Lanjut Ditutup Dan Assalamualaikum Buat semuanya Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa